Kalian udah kerja keras banget ngabisin waktu siang malem buat ngembangin bisnis atau kerja lembur berjam-jam sampe udah gak ke hitung lagi. Dengan kayak gitu, harusnya suatu saat kalian bisa sukses dan jadi kaya kan? Eh, tapi sebenernya belum tentu. Selain kerja keras, ada banyak faktor dan tanda-tanda yang bisa menentukan akan kesuksesan seseorang. Nah, di video ini aku bakal spill 5 tanda-tanda kalau kalian bakal kaya suatu saat nanti. Dan yang pasti, tanda yang kelima tuh dimiliki sama semua orang kaya. Jadi pastiin tonton video ini sampe habis. Tanda yang pertama, kalian kesel karena hidup kalian miskin. Orang yang pengen dapet duit lebih banyak atau maju dalam hidup mereka harus siap keluar dari zona nyaman. Orang sukses di seluruh dunia udah tau sejak awal kalau jadi miliarder tuh gak gampang. Keinginan untuk ngerasa nyaman bisa jadi godaan yang merusak harapan buat sukses besar. Bagi yang beneran sukses finansial, mereka belajar buat nyaman di tengah ketidakpastian terus-menerus. Jadi, apa sih sebenernya artinya keluar dari zona nyaman? Keluar dari zona nyaman bisa berarti menerima pekerjaan di atas kualifikasi kalian. Belajar keterampilan baru atau kenalan sama orang-orang baru yang saran-sarannya bisa bermanfaat buat kalian. Kayak kata Drake, mulai dari bawah, sekarang kita disini. Dan dalam banyak situasi, kalian harus bangkit dari kondisi finansial yang pas-pasan dan naik kelas buat mencapai tujuan kalian. Sebenernya, mulai dari bawah itu biasanya dilakuin dengan melewati masa-masa sulit dan banyak ketidaknyamanan. Orang yang bakal sukses nanti merasa nyaman dengan fakta bahwa jalan yang gampang bakal jadi sulit, sementara jalan yang sulit seiring waktu bakal jadi gampang. Intinya sih, kalian yang masih miskin dan pas-pasan harus benci sama kondisi atau posisi hidup kalian sekarang. Secara umum, orang sukses tuh diyakini harus punya hasrat besar atau yang menggebu-gebu buat menggapai kekayaan. Itulah yang bikin kalian gak bisa tidur kalau malem bikin kalian haus akan kesuksesan luar biasa seiring kalian berkembang. Cuma orang yang gak nyaman sama kondisi finansial mereka yang amburadul yang bakal beraksi buat memperbaiki posisi keuangan mereka. Jadi di video ini, aku mau bilang selamat buat kalian. Kalau kalian beruntung bisa ngerasain hasrat untuk sukses ini dan tau gimana cara merawatnya, kesuksesan kalian pasti bakalan datang. Lanjut, tanda yang kedua, kalian udah misahin antara waktu dan duit. Saat kita tumbuh beranjak dewasa, kita didoktrin sama sebuah miskonsepsi dimana kita harus ngikutin jalur karir tradisional dengan bekerja 40-50 jam seminggu untuk dapetin gaji tetap. Intinya, hidup kita tuh isinya cuma ngantor dari pagi, kerja 8 jam atau lebih dalam sehari, begadang handle semua tanggung jawab, dan kalau beruntung kita punya beberapa jam buat diri kita sendiri, istirahat, santai-santai di akhir pekan. Terus kalau semuanya lancar, pas masuk usia pensiun 55-60-65 tahun, kita bakal punya cukup duit buat masuk ke gaya hidup pensiun yang sederhana. Nah, siapa sih yang menciptakan miskonsepsi ini? Gimana manusia bisa bikin aturan bahwa kita harus menukar waktu kita dengan uang? Sebenarnya ini bisa dibilang salah satu penipuan terbesar dalam masyarakat. Waktu bisa dibilang adalah komoditas paling berharga yang kita miliki. Dan bahkan semua uang di dunia nggak bisa gantiin fakta ini. Nah, kalau sekarang kalian masih dapetin penghasilan dengan menukar waktu kalian, pasti kalian tahu bahwa ini justru membatasi potensi penghasilan kalian secara keseluruhan. Aku bahkan pengen bilang kalau hampir mustahil kita bisa sukses kalau terus-terusan mengandalkan menukar waktu untuk uang. Ketika kita menukar waktu dengan uang, maka penghasilan kita selalu terbatas. Kenapa? Pertama, karena cuma ada 24 jam dalam sehari dan kita rata-rata butuh waktu tidur selama 8 jam. Perjalanan pulang pergi kerja bisa 2 jam atau lebih, tergantung di mana kalian bekerja. Masak, makan, mandi, dan luangin waktu buat teman-teman dan keluarga. Ketika semua aktivitas ini dihitung, total waktunya kita cuma punya 10-12 jam buat ditukar dengan penghasilan. Cuma segitu aja. Tapi kan kenyataannya, berapapun banyaknya waktu yang kita habisin buat kerja di suatu tempat, apakah bayarannya 10 ribu, 15 ribu, atau 30 ribu per jam, kita selalu terbatas sama waktu. Terus kita juga harus menghabiskan bertahun-tahun sebelum dapat promosi yang kita tunggu-tunggu di kantor. Dan ada juga kemungkinan kalian nggak dapat promosi itu. Dan yang nggak kalah penting juga, gaji kita sebagai karyawan dikenakan pajak. Semakin tinggi penghasilan yang kita dapetin, semakin banyak juga pajak yang harus kita bayar. Belum lagi, kalau kita terus-terusan menukar waktu kita buat dapat duit. Waktu kita buat passion, kita juga jadi sangat terbatas. Hal-hal kayak hobi yang kita suka, berkontribusi buat lingkungan atau komunitas kita, atau bangun sesuatu yang bisa berdampak nyata di dunia, jadi terabaikan karena kita berusaha tetap berada di jalur keuangan. Tapi karena kalian nonton video ini, kalian pasti udah sadar tentang jebakan menukar waktu untuk uang. Jadi sekali lagi selamat, karena begitu kalian meninggalkan metode menghasilkan uang yang nggak efisien ini, kalian satu langkah lebih dekat buat menjadi kaya yang selalu kalian inginkan. Setelah kalian ninggalin mindset yang bilang buat dapat duit, kita harus menukarnya dengan waktu, pikiran kalian akan jadi lebih terbuka untuk peluang. Nggak ada aturan yang bilang buat dapat sekian rupiah, kita harus kerja sekian jam. Ketika kalian berada di antara orang-orang yang paham bahwa waktu nggak bisa ditukar dengan uang, kalian bakal berpikir gimana caranya menukar value atau nilai bukan waktu buat dapat duit. Orang yang kayak gini mikirin apa nilai yang bisa mereka ciptain buat orang lain, dan gimana caranya mereka bisa menghasilkan nilai itu. Apa sumber daya, keahlian, pengetahuan, koneksi, atau ide yang kalian punya yang orang lain hargain? Kenali kekuatan dan kemampuan kalian, terus jalanin itu dengan sepenuh hati. Oke, next, tanda yang ketiga. Kalian paham bedanya antara nabung dan investasi buat menjadi kaya. Seperti halnya sistem pendidikan kita, banyak orang yang salah kaprah tentang menabung dan investasi. Dikira itu sama aja. Walaupun banyak yang sering pake kedua istilah ini secara bergantian, sebenarnya beda banget kayak air sama minyak. Nah, kalau kalian udah paham soal ini, itu tandanya kalian bakal jadi orang kaya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih pengetahuan yang kayak gini doang tuh penting banget? Oke, aku jelasin ya. Perbedaan antara pengeluaran kalian dan pendapatan bulanan kalian kan adalah tabungan kalian ya. Ini baru tahap pertama, bukan garis finish kalau kita ngomongin soal menciptakan kekayaan. Ketika kalian ngumpulin sebagian duit yang kalian tabung tadi, buat diinvestasiin ke berbagai kelas aset, kayak misalnya saham, obligasi, properti, atau emas. Itu baru namanya menciptakan kekayaan. Ada beberapa penasihat keuangan yang cuma bilang kalian harus rutin nyimpen duit. Punya pengeluaran yang kurang dari penghasilan dan sisanya simpen di bank. Itu namanya menabung. Tapi, kalau kalian paham bahwa dengan menabung aja gak bakal bikin kalian kaya dan itu beda sama investasi, kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Contohnya, kalau kalian rutin alokasiin sekian uang dari gaji setiap bulan buat beli reksadana. Nah, ini namanya investasi. Intinya, ada beberapa orang yang udah tahu kalau investasi duit itu bisa menghasilkan keuntungan yang bisa juga menambah nilai kekayaan mereka dan bantu mereka membangun kekayaan seiring berjalannya waktu. Tapi di sisi lain, mereka juga mikir menyimpan uang di bank adalah cara yang paling aman dan pasti. Kalau kalian udah bisa bedain antara menabung dan investasi, kalian paham kalau duit yang disimpen di rekening gak bakal menghasilkan keuntungan yang cukup buat ngalahin inflasi. Sedangkan, duit yang diinvestasi di aset kayak saham, reksadana, atau properti yang lebih berisiko naik turun, itu adalah pilihan terbaik buat mencapai tingkat penciptaan kekayaan yang kalian inginkan. Tujuan dari semua investasi itu adalah mengalahkan inflasi. Soalnya dengan inflasi, nilai uang bakal merosot seiring waktu. Misal kalau sekarang beli roti harganya 10.000 rupiah. 10 tahun lagi, roti yang sama itu bisa jadi harganya bakalan jadi 20.000. Jadi, kalau kalian investasi, tujuan kalian harusnya dapetin return yang lebih tinggi dari inflasi. Misalnya, kalau kalian nabung di rekening bank, paling bunganya gak sampai 1% per tahun, tergantung jumlah saldo kalian juga. Which means gak berasa sama sekali. Padahal, inflasi per tahun rata-rata tuh selalu di atas 1% setiap tahun. Dalam 10 tahun terakhir, tingkat inflasi yang di bawah 2% cuma ada 2 kali. Selebihnya ya di atas 2%, 3%, 5%, pernah juga sampai 8%. Tinggi banget kan? Terus jadinya bunga bank untuk tabungan kalian hampir dipastikan kalah sama inflasi, ya gak? Inilah sebabnya kenapa memahami perbedaan antara menabung dan investasi benar-benar jadi pertanda baik buat kekayaan. Kalau kalian pengen menggandakan tabungan, kalian perlu investasi biar bunga atau keuntungan yang kalian dapetin lebih tinggi dari inflasi. Jadi, buat menciptakan kekayaan, yang kalian perlu lakuin cuma investasi buat mengalahkan inflasi dan lakukan itu secara teratur sesuai rencana keuangan kalian. Lanjut, tanda yang keempat, kalian punya mentor keuangan. Kalau kalian punya mentor keuangan, aku berani bilang kalian sedang menuju kesuksesan. Banyak orang sukses punya satu kesamaan, mereka punya mentor. Mentor itu kayak orang yang jalanin hal yang sama kayak kalian, tapi pengalamannya udah lebih banyak, udah lebih panjang. Dari pengalaman itu, mereka bisa kasih info-info dan panduan yang kalian butuhin buat jalur karir yang kalian pilih. Menurutku sih, mentor tuh penting banget buat kesuksesan kita. Karena selain ngasih panduan, mereka juga bisa ngajarin kita cara menghindari masalah yang mungkin muncul dan gimana cara mengambil langkah selanjutnya di karir kita. Mentor juga bisa ngebantu kita networking sama orang-orang lain yang bisa membantu memajukan karir kita juga. Punya mentor bisa bawa banyak keuntungan buat kalian dan yang pasti bantu kalian nyampe pada kesuksesan lebih cepat daripada kalau kalian cuma sendirian. Bahkan, kalian sebaiknya bersyukur kalau kalian udah sadar pentingnya punya mentor dan udah nemu satu. Kenapa? Memulai, mengurus, dan membangun usaha bisa jadi kerjaan yang sulit. Kalau kalian bingung, siapa yang bisa kalian tanyain? Dari siapa kalian bisa dapet ide? Dan kalau kadang-kadang kalian ngerasa down atau cuma butuh dorongan semangat, siapa yang bisa kasih itu ke kalian? Jawabannya simple, kalian butuh mentor. Banyak orang yang udah membangun bisnis mereka dan masih banyak lagi orang yang bersemangat buat ngebagi pengalaman mereka tentang apa yang berhasil dan apa yang enggak. Ada salah satu pepatah yang bilang bahwa orang bijak belajar dari kesalahan mereka, tapi orang yang lebih bijak belajar dari kesalahan orang lain. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang baru, ada dua pilihan. Yang pertama, kita kerja keras bertahun-tahun, belajar dari eksperimen, dan mengulang-ulang kesalahan kita. Sedangkan yang kedua, kita belajar dari orang-orang yang udah ngelakuin itu. Mentor adalah orang yang udah mencoba melakukan hal itu dan berhasil. Kalau aku sendiri ya, dalam karirku, aku sadar bahwa mengamati dan meniru kebiasaan, proses, dan sikap orang sukses itu adalah cara yang tepat buat mengejar kesuksesanku sendiri. Ini salah satu pelajaran hidup yang paling penting buat aku, dan sampai sekarang masih nempel di aku. Nah, prinsip sederhana ini bisa kalian terapin sendiri, atau kalau kalian mau lebih cepat sukses, baik secara pribadi, profesional, atau di bisnis kalian, caranya, tirulah keberhasilan mentor kalian. Tapi ingat, meskipun kalian punya mentor yang ngebimbing kalian, itu bukan berarti kalian gak bakal ngalamin ujian dan kesalahan ya. Toh, kita tahu kalau seorang anak lagi belajar jalan, walaupun udah mengamati orang di sekitarnya, tapi kadang-kadang dia bisa tetap jatuh. Kenapa anak kedua biasanya lebih cepat berkembang daripada anak yang pertama? Karena mereka punya panutan buat ditiru dan dicontoh, mereka meniru kesuksesan kakaknya dari kecil. Ada pepatah lain yang bilang, kalau kamu mau terbang sama burung elang, jangan bergaul sama ayam. Bayangin aja, kalau kalian mau jadi orang yang sukses dan kalian udah dikelilingi sama orang-orang yang punya pandangan dan nilai yang sama, yang bisa ngebuat kalian tertantang dan berkembang. Kalau kayak gitu, peluang kesuksesan kalian akan naik, sementara peluang kegagalan kalian jadi lebih kecil. Setelah itu, mindset kalian gak bakal balik lagi ke kondisi awal sebelum kalian gak tahu apa-apa. Oke, yang terakhir, tanda yang kelima, kalian punya banyak sumber penghasilan. Tanda terakhir, orang yang bakal berhasil dalam urusan kekayaan adalah mereka yang udah bikin banyak sumber penghasilan sendiri. Bukan cuma itu, mereka bisa menjaga dan menggandakan sumber-sumber penghasilan itu. Salah satu cara untuk membangun sumber penghasilan baru adalah dengan bekerja secara aktif. Banyak orang yang akhirnya jadi kaya itu dimulai dari menukarkan waktu dengan uang di pekerjaan mereka atau di bisnis mereka. Lalu mereka pelan-pelan mempunyai aset buat bisa lepas dari ketergantungan terhadap waktu, tapi tetap dapet duit, dan melihat saldo rekening mereka pelan-pelan naik-naik-naik lewat aset. Tapi di luar pendapatan aktif, dapetin duit sambil tidur adalah kunci lain buat kemakmuran finansial. Katakanlah misalnya kalian seorang penulis. Peluang buat dapet penghasilan pasif bisa lewat nulis buku atau bikin blog yang bisa menghasilkan dari iklan dan penjualan afiliasi dan produk. Intinya, kalau kalian bisa dapet duit dari berbagai cara, itu adalah tanda pasti kalian bakal jadi kaya. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial. Terima kasih telah menonton.